Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya ketemu temen-temen ya ini terima kasih banyak buat eh ini ya akun atas nama Alberto Pratama ini namanya Adul Mancing ya jadi dia itu ngasih tahu di video saya yang top-up pakai pulsa itu ini bak ini bro yang kamu cari-cari apa achievement buru-buru masuk akhirnya dia bisa mendapatkan jadi itu kita harus di luar zona tapi darahnya harus di bawah 50 teman-teman kita akan membuktikan sendiri ya kata dia sih dia itu dapetnya di zona ketiga nah kira-kira itu kalau di zona pertama dan kedua itu bisa mendapatkan atau tidak teman-teman tadi saya juga sudah membuktikan pakai akun saya yang utama itu bisa itu kebetulan kan saya sudah di zona kedua terakhir gitu ya Jadi kita akan buktikan dari zona awal itu kira-kira bisa atau enggak mendapatkan eh zone chaser ini ya highlight zone chaser buru-buru masuk langsung saja kita ke gameplaynya temen-temen ya jadi disini saya mau mencobanya langsung ya ini saya masih 0 jadi biar kita langsung tunjukkan kira-kira harus di zona keberapa gitu ya temen-temen ya jadi kita langsung sekaratin sendiri sendiri di zona itu ya di zona pertama itu ya kira-kira nanti apakah langsung bisa dapat atau tidak gitu ya dan tadi seingat saya tuh saya tuh nggak ngekill apapun ya jadi eh bener-bener yang ngekillnya di dalam zona terus saya ada pemberitahuan dari komentar Alberto tadi itu terus saya langsung keluar zona langsung keluar zona sisain 50 di bawah 50 lah tapi pakai motor itu tadi saya jadi langsung baru masuk itu langsung mendapatkan hai leg zone chaser temen-temen wah itu mantep jiwa ya oke langsung kita akan membuktikan dari zona pertama ini tapi aduh makna next era lagi nggak apa-apa yang penting kita ngincarnya di luar zona temen-temen ya jadi kita turun dimana nih ini zona zona luarnya pasti pasti di sini di luar zona pasti ya di laut itu ya jadi kita ambil kesimpulan di laut pasti itu luar dari zona temen-temen ya tapi kita nggak punya medkit sama sekali langsung kita coba temen-temen let's go semoga dapat banyak ya Oke kita langsung ke laut langsung ya temen-temen ya biar zona nya itu juna pertama tuh dimenit ke dua kalau nggak salah ini pasti ini nanti nggak dapet zona jadi kalau bisa dapet kan bisa dapet banyak ya temen-temen ya tinggal keluar masuk keluar masuk ya tapi kalau mungkin kalau udah kalau udah masuk keluar lagi kayaknya sih ini enggak dapet lagi mungkin ya mungkin harus menunggu Yona berikutnya mungkin ya makanya kan kita penasaran langsung kita coba ya temen-temen ya ini sekaratinnya gimana ya kita sekaratinnya apa pakai cari-cari granite dulu kalian sama cari-cari medkit ini kan zona ini jurnanya udah muncul ya temen-temen ya kita sudah di luar zona jadi nanti kita nunggu Yona berjalan langsung kita sampai sekaratin di bawah 50 ya temen-temen ya Oh ini kebetulan ada medical kit ya oke luting-luting dulu ya se-siapa tahun nemu granat ya kan mantap langsung ke langsung sekaratin diri ya ntar ini kecerahannya enggak kelihatan jadi peringatin nih memori penuh Aduh lupa menghapus ini ya velvel yang udah nggak kepakai jadi kita jangan masuk Yona dulu sampai yonanya mengecil ya temen-temen ya jadi di luar Yona ini kita pause dulu oke temen-temen kita akan coba pakai ini ya pakai apa RGS 50 nah ini darah kita udah 95 nah ini udah dibawah ini ya udah dibawah 50 temen-temen ini jadi bawah 50 tapi kayaknya ini mati nanti bentar mati nanti kita dulu sekali lah ini masih belum nah ini dibawah ini malah 60 bentar bentar ini Yona pertama ya temen-temen ya sisain 30 lah biar aman apakah akan bisa kita akan tes guys nggak dapet ya di Yona pertama enggak dapet temen-temen di Yona pertama enggak dapet setelah saya ulang-ulang terus tadi ya temen-temen ya ternyata di Yona pertama bulu bunderan pertama itu ternyata bisa dapet temen-temen tapi harus nunggu Yona aman menyusut ya temen-temen ya ini kan Yona aman menyusut pertama harus menunggunya Yona aman menyusut kedua ya jadi kita masuk ke lingkaran lingkaran Yona Yona yang pertama itu tapi nunggu Yona aman menyusut nah ini kan masih Yona aman akan mengecil dalam satu eh satu menit ini ya satu menit 05 detik ya temen-temen ya jadi ini baru akan Yona kedua tapi bisa temen-temen tapi nunggu Yona aman mengecilnya ini menyusut ya temen-temen ya ini kan belum menyusut jadi harus nunggu Yona aman menyusut dan darah kita di bawah 50 ya mungkin biar lebih aman di bawah 40 apa 30 gitu ya jangan sampai mati ya soalnya kan keterangannya kita harus bertahan di luar Yona dan bisa masuk ke Yona aman dalam kondisi hidup temen-temen ya ini masih kurang 30 detik jadi dan ternyata kita itu hanya bisa mendapatkan satu kali zone chaser highlight ya jadi kalau ada Yona menyusut berikutnya itu ternyata enggak bisa dapat lagi temen-temen jadi tak kirain misalkan Yona menyusut ketiga atau keempat itu bisa lagi ternyata enggak bisa sudah saya coba berkali-kali temen-temen nah disini sudah kurang 8 detik ini nanti akan menyusut ya dan kita akan langsung loncat ke zona saat Yona aman menyusut temen-temen kita lihat ya nah ini Yona aman menyusut darah saya 30 29 27 25 21 19 kita akan loncat temen-temen nah dapatkan zone chaser highlightnya itu jadi seperti itu ya temen-temen ya Nah disini saya akan memberikan pembuktian kalau ini hanya bisa dapat satu kali dalam satu permainan temen-temen jadi walaupun di Yona kedua walaupun di Yona ketiga itu bisa sudah semua temen-temen asalkan lingkaran jonanya itu sudah menyusut ya bukan maksudnya bukan mengetahkan mengecil dalam beberapa menit itu bukannya nah ini ya jadi kita akan membuktikan kita di pinggiran zona kemudian kita nunggu Yona menyusut lagi dan kita akan sekaratin diri sampai 30 atau 20 HP nya ya temen-temen ya kita disini looting-looting dulu ya ini saya sepertinya sudah rekam banyak video tadi tapi ini eh gagal semua ya tadi tuh saya tuh kesalahannya itu saya loncat ke dalam zona itu posisinya itu masih tulisan zona aman akan mengecil dalam satu menit atau gitu-gitulah ya jadi eh menurut saya itu seperti pembuktian yang tadi barusan itu itu kita harus loncat ke lingkaran zona itu saat tulisan zona aman menyusut ya jadi seperti itu bukan zona aman pertama kali bukan ya tapi saat zona aman lingkarannya tuh kelihatan kita langsung masuk ke dalam zonanya itu tapi posisinya bukan yang zona aman akan mengecil dalam berapa detik itu bukan saya sudah mencoba berkali-kali dan ternyata satu permainan itu hanya bisa mendapatkan satu highlight zona chaser zone chaser ya jadi itu keterangannya kita bertahan hidup di luar zona dan kita bisa masuk ke zona dalam kondisi hidup ya temen-temen ya oke disini kurang 20 detik akan mengecil zona amannya ya kita masih sekaratin ya masih 100 HP masih masih ini ya tapi nanti kalau zona terlalu kecil itu nyusutnya tuh cepet banget teman-teman jadi sampai enggak bisa sih Mehmet kita aja enggak bisa segala macam dari 50 itu langsung menyusutnya terlalu cepat jadi ini hitungannya zona ketiga itu masih enggak terlalu cepat ya teman-teman ya oke ini masih nah ini sudah tulisan zona aman menyusut ya kita akan kurangkan HP kita sampai 50 kebawah ya teman-teman ya ini sudah 70 kita sambil berjalan ya Apakah bisa mendapatkan lagi tentunya menurut saya tidak karena saya sudah merekam video ini dan saya tuh dari tadi mencoba-coba terus Apakah bisa dapat dua kali apa tiga kali dalam satu permainan kan ternyata enggak bisa ya ini saya sudah sekaratin sampai 20 HP sampai 17 14 enggak dapat apa-apa enggak dapat sama sekali tapi saya enggak enggak nyerah saya akan coba lagi saya akan coba lagi di zona paling terakhir bukan paling terakhir ya ini yang keempat apa ketiga tadi lupa jadi intinya enggak ngaruh mau yuna ke 123 yang penting itu saat jenis aman menyusut bener-bener kita masuk ke jenis itu posisi lingkarannya itu sudah menyusut ya teman-teman ya bukan posisi masih berapa detiknya itu ya jadi dalam satu permainan kita punya satu kesempatan untuk mendapatkan highlight zone chaser yang artinya tuh pemburu zona pemburu zona itu bukan kita di dalam zona ternyata kita harus di luar zona sampai darah kita tinggal di bawah 5050 HP tapi ya lebih amannya 30 ya biar eh dapat layan misalkan kalian sudah terlanjur masuk di dalam zona cobain keluar ya tadi saya sudah mencoba di akun yang pertama tapi ternyata enggak ada apa dapat satu kali doang gitu ya bisa mencoba lagi ini saya mencoba terus pokoknya saya melakukan testimoni ini percobaan-percobaan biar meyakinkan kalau dalam satu permainan tuh bisa mendapatkan berapa kali ya gitu ya teman-teman ya ini kita lihat ya di sini jenisnya tuh mulai sakit banget sudah mulai ketik ketiga keempat keempat mungkin ya keempat mau kelima tapi sudah mulai menyusut ini kita akan sekaratin diri ini terima kasih ya buat de tadi siapa Alberto itu ya yang sudah ngasih tahu di kolom komentar di video saya yang yang top up diamond pakai pulsa nah enggak dapat sama sekali kan jadi book pembuktian ini sampai sampai unit terakhir kecil pun saya masih mencoba loh temen-temen loh apakah kira-kira tuh bisa dapat atau enggak sampai tereliminasi temen-temen bayangin ya karena penasaran gitu loh kira-kira tuh dalam satu permainan bisa enggak sih dua atau tiga gitu kan kalau dua atau tiga lumayan ya kita bisa auto di luar Yuna terus ya jadi ternyata hanya bisa sekali saja Oke disini saya mencoba met kita lagi dan Yuna terakhir bukan terakhir itu itu masih ada satu kali lagi tuh kayaknya jumlah Yuna nya itu enggak tahu ya berapa kali nah ini malah terelim ya jadi kayak gitu ya temen-temen ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh